Kalau boleh tahu Bang, untuk rencana ke depan nih seperti apa Bang? Atau balik ke mana dulu atau di Jakarta sambil produser lagu lagi? Kita produs, masih produs, ya terus berkarya lah. Tapi untuk yang deket-deket ini bakal ngeluarin single baru, terus ada juga movie touring bareng Dinner Candy. Namun Bang Jago, sorry Bang Jago, ah Bang Jago, ya boom, 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 boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi kalian di office, ngobrol yang tipis-tipis. Dan tentunya aku hadir dengan sesuatu yang lagi trending, sesuatu yang lagi rame, sesuatu yang lagi viral. Dan kali ini ketika kalian searching di aplikasi TikTok ataupun di story-story teman-teman, banyak filter yang menggunakan kata-kata Amur Bang Jago, Amur Bang Jago. Ternyata itu adalah part lagu. Dan lagu ini berasal dari Manado, yang dipakar saya oleh dua orang. Ada Bang Ever dan Bang Tian. Kebetulan di sini sudah hadir bersama saya Bang Ever dan Bang Tian. Kita sapa langsung. Halo Bang, malam. Halo, malam. Selamat malam. Bang, makasih banget Bang udah disempetin waktunya untuk hadir di sini Bang. Maaf kalau ngerepotin waktunya. Aman-aman lah. Jadi ini by one, get one ya. Jadi tadi aku kontak Bang Tian, nggak taunya diajak juga Bang Ever. Makasih banget Bang Ever. Oke, siap. Tinggal seru mas soal nomor dua. Jadi sekarang di Jakarta? Iya. Jakarta Pusat. Sehat-hat Bang, disana Bang? Penciptuan sehat. Berarti masih ramai ya undang-undang dari TV-TV ini. Ya, lumayan. Bang, jadi gini Bang, kalau boleh tahu nih, kita kenalan dulu. Sebenarnya Bang Ever, kemudian Bang Tian ini siapa sih dan abang-abang ini tergabung di grup apa mungkin? Atau punya proyek apa? Boleh Bang dikenalin dulu Bang, awalnya. Awalnya kita tergabung di grup, satu grup, kayak komunitas ya. Komunitas musik. Komunitas musik di... Namanya Bas Gilano. Namanya Bas Gilano. Oh, aku pernah nih tahun berapa ya, 2018, denger Anjing Kaci itu. Iya. Oh, iya. Itu Bas Gilano. Itu berarti sama-sama satu juga. Iya, iya, iya. Tapi dirilis dari... Walaupun bertiga, tapi dirilis pakai Bas Gilano sih. Iya. Kalau kita berdua di Bas Gilano sebagai musik produser. Oh, produser. Kita sebenarnya berempat kan. Yang tuanya vokal, additional vokal. Iya. Talent juga sih. Tapi basicnya memang rapper, penyanyi atau... Produser sih. Produser sih, kalau kita berdua lebih ke produser musik. Iya, bisa ngerap lah dikit-dikit. Tapi bukan rapper sih kita. Iya, bukan rapper. Nggak idealis rapper banget gitu. Terus kemudian, terakhir hingga dari Bas Gilano. Ini kan viral banget nih tentang Abul Bang Jago, Bang. Iya, iya. Nah, ini sebenarnya lagu dari tahun 2020 atau memang sebelumnya udah diciptain lama, Bang? 2020. Kan rilisnya sebulan yang lalu. Untuk penyusunan materi sama videoclipnya kurang lebih dua minggu sebelum dirilis. Jadi, keitung dari dua bulan lalu lah idenya. Berarti memang lagu baru kan? Iya, Bang. Itu kemarin duluan siapa, Bang? Antara lagu Abul Bang Jago atau memang jargon Abul Bang Jago ini dulu munculnya? Itu memang berbarengan. Jargonnya sih, jargonnya duluan, tapi nggak lama kita langsung bikin materinya gitu. Kan jargonnya ini munculnya dari anak-anak gamers. Dari kalangan-kalangan gamers. Gamers mobile, anak-anak free flyer, 4G mobile. Semua yang diceng-in noob. Ya, lu mainnya noob gitu. Terus dibalas, ampun menjago. Dan disitu sih terus materinya dikembangin ke, ya lebih meluas lah, ke kehidupan sosial. Dan akhirnya jadi viral banget, Bang, ya? Iya. Jadi Tuhan boleh menikmati berkat yang kedua setelah anjing kecilin. Jadi, memang kalau ditanya tentang kisah lagu Abul Bang Jago, memang pure dari kehidupan itu tadi, Bang. Jargon itu tadi. Kemudian nama ke Bang Jago di lagu. Atau ada filosofi-filosofi lain? Filosofi yang lain terkesan sarkas. Jadi kayak menyinggung. Jadi kita dalam ampun Bang Jago bukan berarti kita, ya udah kita mengalah gitu, tapi akan ada waktunya kita... Membalas. Ya, membalas tapi dengan hal yang positif kita lewat berkarya. Jadi nggak seharusnya orang yang ini kita belas dengan kekerasan atau dengan hal yang negatif lah. Jadi intinya mengalah untuk menang. Iya. Intinya seperti itu. Bang, ini kan lagunya akhir-akhir ini kan di cover oleh banyak-banyak penyanyi nih. Nah, dan kemudian mereka trending juga nih. Kalau boleh tahu nih dari perasaan abang-abang ketika lagunya ini bisa dinikmati oleh banyak orang, karyanya bisa dinikmati oleh barang. Ini perasaannya seperti apa sih, Bang? Kalau dari abang? Awalnya sih kita bersyukur. Bersyukur sih bisa. Lagu kita bisa dikenal oleh banyak orang. Tentunya bukan cuma di lokal, di Manado ya, di Bitung. Tentunya juga bisa sampai nasional gitu. Iya. Sampai bisa diundang di TV-TV. Iya, iya. Kalau boleh tahu, Bang, untuk rencana ke depan nih seperti apa, Bang? Atau balik ke Manado dulu atau di Jakarta sambil produser lagu lagi? Kita produs, masih produs, ya terus berkarya lah. Tapi untuk yang deket-deket ini bakal ngeluarin single baru, terus ada juga movie touring bareng dinner candy. Wih, luar biasa, Bang. Jadi, gini, Bang. Perbedaan yang dirasaan sudah signifikan banget, Bang, ya? Sebelum abun panggil jago dan setelah abun bang jago ini viral. Iya sih, lumayan. Ada endorse dan semacamnya juga. Ada juga dari iklan masuk. Iya. Lumayan lah. Dari yang sebelumnya, mungkin ini ya, Bang, ya? Yang kenal masih di kalangan teman-teman di Sulawesi Utara. Sekarang udah seingat-seingat. Itu juga salah satunya. Ada yang mau disampaikan, Bang, ke teman-teman nih? Yang mungkin menggunakan lagu Abun Bang Jago sebagai filter di Instagram mereka atau yang menikmati karya karya dari Bang Jago ini? Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Banyak yang bisa dihidapkan. Terima kasih buat semua support. Yang sudah suka. Dan teman-teman dari keluarga juga. Pokoknya, makasih banyak lah atas semua support. Itu kita berdua. Sudah ada nama fan base-nya, Bang, Bang? Fan base sih, belum sih. Belum sih. Kemarin Bas Gilano hanya Bas Ginesian sih. Kalau Bas Gilano ada Bas Ginesian. Mungkin buat teman-teman yang pengen gabung, boleh nanti gabung Bas Ginesian. Iya. Oke, Bang. Terakhir, Bang. Boleh nggak nih dinyanyiin di sini nih? Satu ba'it aja. Dari Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Wah, tiga. Ampun Bang Jago. Maaf Bang Jago. A Bang Jago. Ya, boom 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 boom. Ampun Bang Jago Bang Jago Sorry Bang Jago Ampun Bang Jago Oke Bang, aksi banget Bang Thank you Bang Nyebutin waktunya Bang disini Bang Semoga Bang Ever dan Badi An sehat terus Kita tunggu selanjutnya Bang ya Terutama yang bareng sama Dinar Candy tadi Iya, siap Oke Bang, keakhiri Bang ya Thank you Bang Tadi udah dengan Bang Tian dan Bang Ever Dari Bas Gilano Yang punya lagu Ampun Bang Jago Sorry Bang Jago Keren banget Tanya Tadar Mereka ini kompak juga Ketika ada satu pertanyaan mereka jawabnya bareng Ya, kita tunggu aja karya-karya selanjutnya Dari Bang Tian dan Bang Ever Konon selanjutnya mereka akan berdua dengan Dinar Candy Siapa Dinar Candy? Silahkan kalian subscribe Sekian vlog Opis Obrolan Opis Terima kasih Kali ini Jika kalian suka Silahkan Kalian mencetobol like Dan jika kalian tidak suka Silahkan kalian mencetobol like Sekian Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa